Tidak diragukan lagi, pria berbaju besi perak itu adalah An Yu. Tadi malam, dia secara pribadi mengemudikan kapal perang dan membawa delapan penjaga lapis bajah hitam untuk menyerang kota Anbei. Dari awal pertempuran hingga sekarang, dia tetap berada di kapal perang dan tidak menunjukkan wajahnya. Lagi pula, dia tidak perlu menghadapi kekuatan lemah seperti kota Anbei. Dia hanya perlu mengirim beberapa penjaga lapis bajah hitam dan 40 ribu tentara iblis untuk dengan mudah mengambil alih seluruh kota. An Yu hidup seperti seorang pangeran di kapal perang. Saat dia memejamkan mata untuk beristirahat, dia merencanakan langkah selanjutnya. Karena keunggulan geografis kota Anbei, dia memutuskan untuk menggunakan kota ini sebagai kam utamanya dan terus melakukan ekspansi ke arah selatan. Pada saat yang sama, dia mengetahui bahwa Jitiansing telah datang ke 72 kota dan berusaha menghentikan gerak majunya. Dia harus mempertimbangkan bagaimana menemukan Jitiansing dan membunuhnya sesegera mungkin. Namun, saat An Yu merencanakan langkah selanjutnya, seekor naga api berkaca-kaca menerobos ke kota Anbei. Dua tamu tak diundang telah membantai lebih dari seribu prajurit iblis. An Yu terkejut dan keluar dari kapal perang untuk memeriksa situasinya. Melihat bahwa itu adalah Jitiansing, An Yu sangat terkejut. Dia tidak menyangka orang licik seperti Jitiansing akan langsung masuk ke dalam perangkapnya. Jitiansing menatap An Yu dan mencibir. An Yu, kamu ingin bekerja dengan gunung dunia bawah utara, tetapi sekarang setelah leluhur fin celestial keluar dari pengasingan, gunung dunia bawah utara telah mengusirmu. Bagaimana perasaan anda sekarang? Apakah anda sangat marah dan terhina? Dia berbicara dalam bahasa iblis, jadi An Yu secara alami mengerti. Namun, An Yu pura-pura tidak mengerti dan berkata dengan ekspresi muram, Jitiansing, kamu hanya membuat tebakan liar. Lelucon yang luar biasa. Saya melintasi alam semesta dan saya tak terkalahkan. Mengapa saya perlu bekerja dengan orang lain? Jitiansing tertawa lebih menghina dan berkata dengan nada mengejek, Hahaha. Kamu tidak perlu berpura-pura di depanku. Jika bukan karena kegagalan kerja sama kita dan gunung dunia bawah utara tidak lagi mempunyai tempat untukmu, mengapa kamu terburu-buru menyerang 72 kota? Apakah anda tidak takut dengan balas dendam leluhur fin celestial, jadi anda merebut 72 kota terlebih dahulu untuk mencari tempat tinggal? Pikiran An Yu terungkap, tapi dia tidak bisa membantahnya. Dia langsung marah. Dia menatap tajam ke arah Jitiansing dan berteriak dengan suara yang dalam, Jitiansing, aku terlalu malas untuk menyianyiakan nafasku padamu. Apapun yang kamu katakan, aku akan menganggapnya sebagai kata-kata terakhirmu. Dengan itu, An Yu melambaikan tangannya dan memberi perintah dalam bahasa Heaven Punisher. Segera, dua penjaga lapis baja hitam di belakangnya berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Jitiansing dan Yunyao. Bukan hanya itu, empat penjaga lapis baja hitam terbang keluar dari kediaman gubernur kota Anbei, dan mereka mengacungkan senjata saat menyerbu. Desir. Desir. Sebanyak enam penjaga lapis baja hitam menyerang dari arah berbeda, menebaskan pedang tajam yang menutupi langit dan bumi, melepaskan kekuatan ganas yang mengerikan. Kenamnya bergabung dan menyerang bersama. Tanpa diduga, mereka diam-diam menggabungkan kedalaman formasi pertempuran dan melepaskan kekuatan penekan jiwa yang tak berbentuk. Seolah-olah sebuah gunung besar sepanjang seratus ribu mil runtuh. Naga api berkilau merasa sulit untuk menopang dirinya sendiri. Tubuhnya bergoyang dan hampir jatuh dari langit. Wajah Jitiansing dan Yunyao juga serius. Mereka buru-buru mengedarkan ki mereka untuk menahan tekanan tak berbentuk. Sesaat kemudian, lebih dari seratus bilah pedang merah jatuh dari langit dan hampir menenggelamkan Jitiansing dan Yunyao. Pada saat kritis, Jitiansing dan Yunyao terbang ke langit dan mengayunkan pedang mereka untuk melawan enam penjaga lapis baja hitam. Pedang bintang tujuh. Cakar perebutan langit. Telapak tangan kiri Jitiansing muncul dengan cakar naga emas sebesar gunung. Dia mengayunkan pedangnya di tangan kanannya dan menembakkan 49 sinar cahaya dingin. Sungai panjang bintang dan bulan. Yunyao berteriak pelan. Dia mengayunkan pedang ganda bulan peraknya dan menebas ratusan sinar cahaya pedang berbintang. Sinar cahaya pedang yang memenuhi langit berkumpul dan membentuk sungai besar bintang. Itu membawa kekuatan suci yang besar dan meledak ke arah enam penjaga lapis baja hitam. Bam, 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 bam. Cahaya pedang berbintang dan cakar naga berbenturan dengan cahaya merah di langit. Terjadi ledakan memekatkan telinga yang mengguncang langit. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar dan menyapu beberapa ratus mil. Itu menyapu langit di atas kota Anbei. Tiba-tiba, pasir dan batu berterbangan di sekitar kota. Rumah-rumah rusak yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi reruntuhan. Bahkan dinding batu di sekitarnya hancur berkeping-keping oleh gelombang kejut dan berubah menjadi puing-puing. Kedua belah pihak saling bertukar pukulan. Ji Tianxing dan Yunyao tidak terluka. Kenam penjaga lapis baja hitam terlempar ke belakang lebih dari 10 mil dan mereka terengah-engah. Naga api berkilau mengambil kesempatan untuk terbang dan meninggalkan medan perang. Ia menyerang pasukan suku iblis di dekat gerbang kota. Itu belum menembus alam Marsial Sage dan tidak cocok untuk ikut campur dalam pertempuran antara Marsial Sage. Segera, enam penjaga lapis baja hitam kembali dan membentuk formasi heksagram untuk menyerang Ji Tianxing dan Yunyao. Melihat ini, Ji Tianxing mencibir. Dia segera mengirimkan transmisi suara ke Yunyao dan berkata, suku asing ini tidak mengembangkan kekuatan Dharma. Sebaliknya, mereka mengembangkan semacam kekuatan yang mirip dengan aura pembunuh. Mereka dapat melepaskan kekuatan penekan jiwa yang tidak terlihat dan meningkatkan kekuatan mereka melalui formasi. Namun formasi heksagram sangat umum di berbagai dunia dan tidak sulit untuk ditembus. Anda dan saya hanya perlu bekerja sama dan berubah antara kian, Dui, Kun, dan Li. Kemudian, kita akan memiliki kesempatan untuk menerobos. Saat dia berbicara, Ji Tianxing menggunakan langkah biduk yang misterius. Dia melambaikan pedang pemakaman surga dengan tangan kanannya dan menusuk lusinan sinar dingin. Yun Yao segera mengerti maksudnya. Dia juga menggunakan langkah misterius dan mengubah posisinya. Di saat yang sama, dia mengayunkan kedua pedangnya untuk menyerang. Kedua belah pihak bertarung sengit di langit. Pertarungan berlangsung sangat intens. Bang, 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 bang. Cahaya pedang dan cahaya merah bertabrakan dan hancur di saat yang bersamaan. Dalam sekejap, ratusan juta pecahan cahaya berjatuhan seperti hujan badai berwarna-warni. Hanya dalam sepuluh napas, kedua belah pihak telah bertukar lebih dari dua puluh pukulan. Seperti yang diharapkan, Ji Tianxing dan Yun Yao menerobos formasi pihak lain. Keempat penjaga lapis baja hitam terluka parah dan muntah darah. Mereka dikirim terbang puluhan mil jauhnya. Kempatnya berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ada jurang di dada dan punggung mereka, dan hampir terbelah dua. Beberapa dari mereka kehilangan anggota badan. Dua penjaga lapis baja hitam lainnya tidak terlalu terluka, tapi mereka juga tidak dapat membentuk formasi. Ketika Ji Tianxing dan Yun Yao menyerbu, mereka berdua hanya bisa membela diri dengan lelah dan terpaksa mundur. Setelah tiga pukulan, keduanya juga terlempar. Mereka memuntahkan darah dan menjerit nyaring. Pada titik ini, enam penjaga lapis baja hitam terluka parah. Meskipun manusia di kota Anbei melarikan diri ke segala arah, mereka tidak lupa menyaksikan pertempuran tersebut. Setelah melihat Ji Tianxing dan Yun Yao menunjukkan kehebatan mereka, semua orang sangat gembira. Hati mereka dipenuhi dengan keinginan dan antisipasi. An Yu telah berdiri di kapal perang dan menyaksikan pertempuran dari atas. Awalnya, dengan statusnya, dia berpikir bahwa dia tidak perlu melakukan apapun. Kenam penjaga itu akan mampu menangani Ji Tianxing dan istrinya. Namun, hasilnya justru sebaliknya. Dia kehilangan seluruh martabatnya dan sangat marah. Api merah menyala di matanya, dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang tinggi. Ketika dia melihat Ji Tianxing dan Yun Yao mengejarnya tanpa henti dan ingin mengambil kesempatan untuk membunuh enam penjaga lapis baja hitam, dia tidak bisa lagi duduk diam. Ji Tianxing, aku di sini, jangan sombong. 2.292 Astaga! Astaga! Dua sinar pedang berwarna merah darah yang panjangnya ribuan kaki turun dari langit dengan kekuatan ilahi yang dapat menghancurkan segalanya. Saat itu, ruang dalam radius 150 mils akan membeku. Kekuatan penekan jiwa yang tak terlihat menyelimuti seluruh kota Anbei. Sebelum sinar pedang tiba, Ji Tianxing dan Yun Yao sudah gemetar karena kekuatan penekan. Mata mereka serius. Pada saat kritis, Ji Tianxing menarik Yun Yao tanpa ragu-ragu dan melarikan diri keluar kota. Kita tidak bisa bertarung dengan An Yu di kota. Kalau tidak, gelombang kejut dari pertempuran itu akan menghancurkan seluruh kota. Ji Tianxing ada di sini untuk menyelamatkan kota Anbei. Dia tidak ingin menghancurkan kota dan membiarkan ratusan ribu warganya mati bersamanya. Oleh karena itu, dia memilih untuk menghindari pertempuran untuk sementara dan menggunakan teknik rahasia teleportasinya untuk melarikan diri dari kota Anbei bersama Yun Yao. Daripada mengatakan bahwa dia melarikan diri, lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia sedang berpindah medan perang. Astaga! Cahaya putih menyala. Saat berikutnya, Ji Tianxing dan Yun Yao berteleportasi sejauh 150 mil dan muncul di pegunungan di selatan kota. Dua pedang raksasa Yu yang terbuat dari cahaya darah meleset dari sasarannya. Namun, dia sangat kuat. Dia bereaksi dengan cepat dan mencabut kekuatannya. Astaga! Pedang raksasa yang dibentuk oleh cahaya merah darah segera menghilang. Di kota di bawah, ribuan pembudidaya ras iblis semuanya tampak gembira, seolah-olah mereka baru saja selamat dari bencana. Untungnya, An Yu telah mencabut pedangnya. Kalau tidak, mereka akan dibunuh. Bagaimanapun, tujuan An Yu adalah menduduki kota Anbei, bukan menghancurkannya. Astaga! Dengan kilatan cahaya merah darah, An Yu berteleportasi sejauh 150 mil dan muncul di pegunungan selatan kota. Pada saat itu, Jitiansing dan Yun Yao terbang melintasi langit bersama-sama dan melarikan diri ke selatan sejauh beberapa puluh mil. An Yu menatap punggung Jitiansing dan Yun Yao dan memperlihatkan seringai haus darah. Dia berteriak dengan marah, bukankah sudah terlambat untuk lari sekarang? Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangan kirinya dan menembakkan dua bola merah tua berwarna merah darah. Astaga! Kedua bola cahaya berwarna merah darah itu segera berubah menjadi dua telapak tangan raksasa yang menutupi langit. Mereka turun dari langit dan menghantam Jitiansing dan Yun Yao. Meskipun jaraknya 50 mil, kedua telapak tangan raksasa muncul di atas kepala Jitiansing dan Yun Yao. Bagi pembangkit tenaga listrik dewa bela diri seperti An Yu, dia bisa dengan mudah mengendalikan dunia dalam radius 500 mil. Dengan berpikir, dia bisa membaca mantra untuk membunuh musuh yang kuat dari jarak 500 mil. Ini adalah kemampuan pembangkit tenaga listrik dewa bela diri. Pada saat kritis ini, Jitiansing dan Yun Yao hanya bisa menggunakan pedang mereka untuk menusuk telapak tangan raksasa di langit. Untungnya, mereka sudah berada di luar kota Anbei. Keduanya tidak berani mengeluarkan kekuatan penuh mereka dan tidak memiliki kekhawatiran sendiri. Pedang. Serangan meteor. Jitiansing melepaskan 100% kekuatannya. Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menusukkannya ke arah telapak tangan raksasa di langit. Yun Yao memegang pedang ganda bulan perak dengan erat dan menggabungkannya menjadi satu. Dia menikamkan pedang berbintang raksasa yang mengarah ke langit dan menusuk ke arah telapak tangan raksasa lainnya. Kabum. Dua suara memekakan telinga meledak hampir bersamaan dan bergema di seluruh dunia. Cahaya bintang seperti jamur meledak dari telapak tangan raksasa di sebelah kiri dan menghancurkan telapak tangan raksasa itu hingga berkeping-keping. Pedang berbintang raksasa itu membuat lubang besar di telapak tangan raksasa di sebelah kanan. Kedua telapak tangan meledak pada saat bersamaan. Cahaya bintang dan pecahan cahaya merah darah yang menutupi langit menghujani seperti hujan lebat, menyelimuti radius 200 mil. Gelombang kejut menyebar dan meruntuhkan pegunungan di sekitarnya hingga rata dengan tanah, menimbulkan awan debu. Memanfaatkan kesempatan itu, An Yu bergegas ke sisi Ji Tian Xing dalam sekejap dan menebas dengan pedangnya. Astaga! 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 36 sinar pedang berwarna merah darah menembus titik vital Ji Tian Xing dengan kecepatan kilat. Mereka ditujukan ke glabela, dada, dan tian, dan bagian tubuhnya yang lain. Pada jarak sedekat itu, Ji Tian Xing tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa memblokir mereka dengan pedangnya. Astaga! 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 Pada saat itu, dia mengayunkan pedangnya sebanyak 42 kali untuk memblokir sinar pedang berwarna merah darah. Dentang! 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 Kedua pedang itu saling beradu sengit. Ji Tian Xing terlempar karena dampak kekerasan tersebut. Pedang pemakaman surga di tangannya berdengung tanpa henti. Setelah dia mundur sejauh 30 mil, dia akhirnya menetralisir dampaknya. Suara Burial of Heaven terdengar di kepalanya. Berengsek! Pedang orang itu adalah senjata ilahi. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Kalau tidak, aku mungkin akan hancur. Nada suara pedang pemakaman surga marah dan tidak mau. Itu dulunya adalah pedang ilahi tingkat raja yang terkenal. Sekarang, ia telah jatuh ke kondisi di mana ia bahkan tidak bisa memblokir pedang ilahi tingkat dewa kekosongan. Ini adalah sebuah aib dan tragedi. Dipahami. Ji Tian Xing tidak banyak bicara. Dia menjawab dengan tiga kata dan menggunakan jurus pamungkasnya tanpa ragu-ragu. Tubuh naga langit. Dia berteriak. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan yang membubung ke langit. Tubuhnya tiba-tiba membesar. Setelah cahaya keemasan memudar, dia berubah menjadi dewa perang lapis baja emas setinggi seratus kaki. Kekuatan tempurnya telah meningkat lebih dari enam kali lipat. Kekuatan tempurnya mendekati senjata ilahi. Jadi bagaimana jika kamu sudah tumbuh lebih besar? Anda hanya akan mati lebih cepat. Hahaha. An Yu tertawa dengan arogan dan mengayunkan pedangnya ke arah Chen Xiaobei lagi. Heaven Punisher adalah yang terbaik dalam pertarungan jarak dekat. Kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari suku naga. Ji Tian Xing tahu bahwa An Yu sangat kuat. Dia tidak ingin melawannya secara langsung. Dia mengayunkan pedangnya dan menggunakan jurus pamungkasnya. Pedang Pembunuh Dewa. Dia memegang pedang pengubur surga dengan kedua tangannya dan menebas pedang emas raksasa dengan sekuat tenaga. Itu menebas ke arah An Yu dengan kekuatan ilahi yang tak terbatas. An Yu sama sekali tidak mempedulikannya. Dia mengayunkan pedangnya dan mengayunkannya ke arah Chen Xiaobei. Bam, bam, bam. An Yu segera mengerang teredam dan terbang kembali dengan wajah pucat. Matanya melebar keheranan, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak percaya Ji Tian Xing, yang sangat lemah dua bulan lalu, telah menjadi begitu kuat hari ini. Dia dekat dengan alam Dewa Beladiri dan bisa menembus pertahanannya. Saat itu, Yun Yao muncul entah dari mana. Dia mengayunkan pedangnya ke arah An Yu. Penghancuran Meteor. Mengikuti raungan marahnya, dua bila cahaya seperti meteor membelah langit dan menebas An Yu. Bam. Tubuh Yu bergetar. Dua lekukan berdarah muncul di punggungnya dan darah muncrat. Dampaknya yang sangat kuat menyebabkan dia terbang dengan kecepatan lebih cepat. Sialan kamu, jalang. Bagaimana kamu bisa menyakitiku? An Yu terkejut dan marah. Api di matanya menyala lebih terang. Kekuatan Jitiansing telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Bahkan kekuatan Yun Yao telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat dalam dua bulan. Itu adalah sebuah keajaiban. An Yu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saat dia dalam keadaan linglung, Jitiansing dan Yun Yao menyerangnya lagi. Suami dan istri itu selaras. Mereka mengayunkan pedang dari kedua sisi dan menyerang An Yu dari kedua sisi. Cahaya pedang menyelimuti tubuh An Yu. Dengan bantuan formasi pertempuran, kekuatan mereka meningkat tiga kali lipat. An Yu tersadar dari linglungnya, dan berteriak dengan rasa malu sekaligus marah. Kalian sepasang reptil, aku hanya ceroboh, itulah mengapa aku disakiti olehmu. Apakah kamu pikir kamu punya hak untuk melawanku? Bermimpilah. 2293 Kaca Mengikuti suara retakan yang tajam, dua retakan besar muncul di langit, membentuk bentuk salib. Dari celah spasial yang gelap gulita, badai spasial yang mengerikan melonjak menuju Jitiansing dan Yun Yao. Tebasan besar berbentuk salib berwarna merah darah mengunci jiwa ilahi mereka dan meledak dengan kekuatan penghancur. Pada saat kritis, Jitiansing dan Yun Yao bergabung untuk melakukan serangan balik. Pedang pembelah langit. Pita galaksi. Keduanya mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan mengirimkan sinar pedang dan sungai bintang ke arah langit. Kabum. Di tengah suara yang memekatkan telinga, pedang raksasa setinggi seribu kaki dan pita galaksi bertabrakan dengan tebasan berbentuk salib berwarna merah darah. Keduanya roboh pada saat bersamaan, memancarkan cahaya yang menutupi langit. Ada cahaya kemasan terang, cahaya perak menyilaukan, dan cahaya merah darah merah tua. Gelombang kejut destruktif menyebar ke segala arah bersama dengan tiga pecahan cahaya berwarna berbeda. Seketika, langit dan bumi dalam radius 300 mil dipenuhi cahaya warna-warni. Namun, Jitian Sing dan Yun Yao juga terlempar karena gelombang kejut yang kuat. Keduanya dikirim terbang sejauh 20 mil sebelum gelombang kejutnya menghilang. Mereka berhenti dengan mantap di langit dan terengah-engah dengan wajah pucat. Meski keduanya tidak terluka, kekuatan Dharma mereka sedikit kacau dan lamban. Jiwa ilahi mereka juga ditekan oleh kekuatan tak kasat mata dan kesadaran mereka sedikit kabur. Tepat pada saat ini, An Yu bergegas lagi. Dia mengayunkan pedangnya dan memadamkan beberapa lampu pedang ke arah Jitian Sing dan Yun Yao. Keduanya tiba-tiba terbangun dan dengan cepat menggunakan pedang mereka untuk memblokir serangan tersebut. Bam! Bam! Serangkaian suara teredam lainnya meledak dan keduanya terlempar lagi. Mereka menabrak reruntuhan tidak jauh dari sana dan menimbulkan awan debu. Kali ini, keduanya terluka ringan dan ada darah di sudut mulut mereka. Target An Yu jelas. Dia mengabaikan Yun Yao dan menyerang Jitian Sing dengan pedangnya lagi. Astaga! Empat lampu pedang berwarna merah tua membawa kekuatan untuk menembus segalanya, jatuh dari langit dan menebas ke arah Jitian Sing. Pada saat kritis, Jitian Sing buru-buru menggunakan teknik rahasia bola army lari dan menghilang. Dia menyatu dengan langit dan bumi dan dengan mudah menghindari cahaya pedang. Bang! 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 Cahaya pedang berwarna merah darah menebas tanah, menciptakan beberapa jurang dalam di tanah. Debu dan asap membubung ke udara. Tanah dalam jarak 100 mil mulai bergetar dan banyak retakan muncul. Hem! Di mana dia bersembunyi? Ketika An Yu melihat Jitian Sing menghilang, dia segera mengerutkan kening dan melepaskan divine sense-nya untuk menjelajahi sekeliling. Dia dapat dengan jelas merasakan aura Jitian Sing, tetapi dia tidak dapat menemukan di mana Jitian Sing berada. Setelah dua tarikan napas pendek, dia memahami situasinya dan mencipir. Hehehe! Bocah ini benar-benar memahami teknik rahasia yang sangat indah yang memungkinkan dia menjadi satu dengan langit dan bumi dalam jarak 800 mil. Jangan bilang kalau kamu pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena ini. Mata An Yu berkilat jijik, dan dia berbalik untuk menyerang Yun Yao. Pedang langit laut. Dia berteriak dengan suara rendah, dan dengan lambayan pedangnya, cahaya pedang merah tua yang panjangnya ratusan kaki menebas ke arah Yun Yao. Yun Yao buru-buru mundur untuk menghindar, tapi cahaya pedangnya terlalu cepat, dan dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dia tidak punya pilihan selain melambaikan pedang ganda bulan peraknya, dan mematikan enam lampu pedang berbintang untuk memblokir serangan An Yu. Serangkaian poni teredam lainnya terdengar, dan Yun Yao didorong mundur sejauh 15 mil. An Yu mengejarnya tanpa henti, dan dia mengayunkan pedangnya lagi, menciptakan langit penuh cahaya darah. Dia bersumpah akan langsung membunuh Yun Yao. Pada saat kritis, Ji Tian Xing hanya bisa menunjukkan dirinya dan bergabung dengan Yun Yao untuk memblokir An Yu. Keduanya bekerja sama dan bertarung sengit dengan An Yu, dan sosok mereka terus berkedip-kedip di langit. Keduanya terus berganti posisi, dan medan perang juga bergerak cepat, semakin menjauh dari kota Anbei. Kemanapun mereka lewat, langit dipenuhi dengan cahaya pedang, gunung dan sungai rata dengan tanah, dan tanah ditebas menjadi reruntuhan. Tanah dalam jarak seribu mil dipenuhi jurang dan lubang yang dalam, dan pemandangannya berantakan. Langit juga dipenuhi debu yang tidak menyebar dalam waktu lama. Gemuruh, suara keras bergema di langit, seolah guntur yang teredam sedang bergemuruh. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Keduanya telah bertukar puluhan ribu pukulan, dan mereka telah bergerak sejauh 6.000 mil, dan bertarung di pegunungan. Pada saat ini, An Yu sudah penuh luka. Lebih dari 20 luka pedang terlihat jelas, dan darah terus mengalir keluar. Dia terlihat sedikit malang, tapi dia masih penuh dengan kekuatan suci, dan tidak menjadi masalah baginya untuk bertarung beberapa jam lagi. Di sisi lain, Ji Tianxing dan Yun Yao tidak hanya berlumuran luka dan darah, tetapi mereka juga telah menggunakan lebih dari separuh kekuatan dharma mereka, dan kekuatan mereka melemah. Untungnya, meski keduanya terluka parah, tidak berakibat fatal, dan tidak kehilangan anggota tubuh. Namun, An Yu lebih unggul, dan keduanya secara bertahap beralih dari menyerang ke bertahan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mempertahankan diri dengan kelelahan. Situasinya semakin buruk, dan ekspresi Ji Tianxing menjadi semakin serius. Dia diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Yun Yao, sayang sekali kita tidak bisa membunuhnya bahkan jika kita bekerja sama. Bagaimanapun, dia adalah dewa perang, dan kekuatan sucinya tidak ada habisnya. Kita tidak bisa hidup lebih lama dari dia sama sekali. Yun Yao juga menyadarinya, dan dia menjawab, meskipun kita tidak bisa membunuhnya, kita tidak dikalahkan. Sudah cukup kita bisa melawannya begitu lama. Saat kami meningkatkan kultivasi kami 2 atau 3 level, kami yakin bisa mengalahkannya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mundur dari tempat ini, dan kemudian kita bisa melakukan tindakan balasan. Oke, Ji Tianxing menyetujui sarannya, dan dia mundur sambil memblokir serangan An Yu. Keduanya mundur saat bertarung, dan mereka melaju ke arah selatan. An Yu ingin membunuh mereka, jadi bagaimana dia bisa melepaskan Ji Tianxing? Dia telah mengejar mereka selama 2 jam, dan dia telah menempuh perjalanan lebih dari 30 ribu mil, tetapi dia masih tidak bisa membunuh Ji Tianxing dan Yun Yao. Situasi Ji Tianxing dan Yun Yao menjadi semakin berbahaya, dan kekuatan mereka semakin lemah. Pada saat kritis ini, Ji Tianxing hanya dapat menggunakan kahlian rahasianya, dan dia melambaikan telapak tangannya untuk menciptakan api emas yang mengamuk. Tombak Pembunuh Dewa Api emas yang mengamuk membentuk tombak dewa emas sepanjang 200 kaki, dan menusuk ke arah An Yu dengan kekuatan penghancur. Seorang Yu bisa merasakan kekuatan mengerikan dari tombak dewa emas, dan itu cukup untuk menembus pertahanannya. Dia langsung waspada, dan dia dengan cepat mengucapkan mantra untuk membela diri. Astaga! Astaga! Dia tidak hanya melepaskan perisai lampu merah untuk melindungi dirinya sendiri, tapi dia juga menebas lusinan pancaran pedang dengan pedangnya. Bam! 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 Dalam suara yang memekakan telinga, tombak Pembunuh Dewa menghancurkan pancaran pedang di langit, dan menembus perisai cahaya pelindungnya. Retakan! Perisai cahaya merah tua hancur berkeping-keping. Dampaknya yang kuat juga membuat An Yu terbang puluhan mil jauhnya. Tombak Pembunuh Dewa melewati bahu kirinya, meninggalkan luka yang sangat dalam hingga tulangnya bisa terlihat. Darah berceceran di mana-mana, dan rasa sakit yang luar biasa menyerangnya. Ekspresi Yu berubah, dan dia tidak bisa menahan erangan teredam. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menghilangkan dampaknya, dan dia berhenti di langit. Baru kemudian dia menyadari bahwa tidak ada orang di depannya. Ji Tian Xing dan Yun Yao sudah berteleportasi. Bahkan ketika dia melepaskan rasa ilahi untuk mencakup area seluas seribu mil, dia tidak dapat menemukan Ji Tian Xing dan Yun Yao. Berengsek. 2.294 Malam gelap, dan angin dingin menderu-deru. Di puncak gunung biasa di pegunungan yang jaraknya ribuan mil dari kota Tongan. Ji Tian Xing menggali gua sementara dan membentuk formasi pertahanan. Gua ini menjadi tempat berlindung sementara mereka. Setelah lolos dari kejaran An Yu, mereka berdua datang ke sini dan bersembunyi di gua untuk memulihkan diri. Meski keduanya berlumuran luka dan darah dan terlihat agak menyedihkan, luka mereka tidak serius. Namun kenyataannya, lukanya tidak terlalu serius. Dia akan pulih setelah beberapa perawatan. Namun, keduanya telah menggunakan terlalu banyak kekuatan Dharma mereka dan kelelahan secara fisik dan mental. Mereka perlu berkultivasi selama 2 hari untuk pulih. Gua itu gelap seperti tinta dan sunyi. Ji Tian Xing dan Yun Yao duduk berhadapan. Tangan mereka membentuk segel dan diletakkan di atas lutut. Mereka mengedarkan kekuatan Dharma mereka dengan mata tertutup. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya perak redup, dan ada fluktuasi kekuatan Dharma yang agung. Tanpa disadari, 2 hari telah berlalu. Mereka berdua telah mengonsumsi pil untuk menyembuhkan luka mereka dan memulihkan kekuatan Dharma mereka. Setelah 2 hari 2 malam berkultivasi, mereka akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Luka di tubuh mereka juga sudah sembuh. Setelah membersihkan noda darah dan merapikan rambut serta pakaiannya, tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Baru setelah itu keduanya menenangkan diri untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Yun Yao berkata dengan ekspresi serius, kita tidak bisa mengalahkan An Yu, jadi kita tidak bisa menyelamatkan kota Anbei. Kita juga tidak bisa melawannya secara langsung. Kita hanya bisa memikirkan cara lain. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, kita tidak perlu melawannya secara langsung. Dia tidak bisa melakukan apapun terhadap kita. Bagaimanapun, dia telah menaklukkan begitu banyak kota. Dia harus meninggalkan beberapa penjaga ras asing di setiap kota. Kami akan menyelamatkan mereka satu persatu dan membunuh penjaga ras asing dan pasukan ras iblis. Lalu, kita bisa memotong sayapnya. Pada akhirnya, semua penjaga ras asing dan pasukan ras iblis di bawahnya akan dibunuh, dan dia akan sendirian. Dia tidak akan bisa menyerang 72 kota. Yun Yao berpikir sejenak dan melanjutkan, saya ingin tahu apakah An Yu ada di kota Anbei sekarang. Akankah dia menggunakan kota Anbei sebagai tempat tinggal. Jitian Sing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia segera mendapat ide. Jangan khawatir, ayo pergi ke kota Tongan terdekat. Kita seharusnya bisa mendapatkan beberapa informasi. Juga, saya berencana untuk mencari penguasa kota Tong, An dan memintanya untuk membantu kami. Yun Yao tampak bingung dan bertanya, bagaimana gubernur Tong, An dapat membantu kita? Jitian Sing menjelaskan, selanjutnya, kita perlu menyelamatkan kota dan membunuh penjaga non-manusia itu. Kita juga harus menghindari pertemuan dengan An Yu. Jika itu masalahnya, dia perlu mengetahui pergerakan tentara iblis dan An Yu. Tapi kita tidak punya waktu untuk bertanya-tanya. Hal semacam ini hanya dapat diserahkan kepada penguasa kota dari berbagai kota. Yun Yao tiba-tiba menyadari dan dengan cepat mengangguk setuju. Iya itu benar. Setiap penguasa kota memiliki banyak pengintai dan pemberita di bawah komandonya, sehingga mereka dapat dengan cepat mengumpulkan informasi. Anda menyelamatkan kota Red Rock dan kota Tongan, selama Anda meminta bantuan mereka, mereka pasti akan setuju. Jitian Sing tersenyum dan berkata, kalau begitu jangan buang waktu lagi. Ayo berangkat secepat mungkin. Kemudian, keduanya meninggalkan gua dan terbang menuju kota Tongan. Satu jam kemudian, Jitian Sing dan Yun Yao tiba di kota Tongan. Keduanya menunggu beberapa saat di kediaman tuan kota sebelum bertemu dengan tuan kota. Sebelumnya, Jitian Sing menyelamatkan kota Tongan tetapi pergi tanpa meninggalkan namanya. Penguasa kota Tongan dan banyak bangsawan merasa hal itu sangat disayangkan. Dalam dua hari terakhir, penguasa kota sibuk menangani dampaknya, merawat yang terluka dan membangun kembali rumahnya. Ketika dia mendengar bahwa Jitian Sing telah tiba, dia sangat gembira dan datang menyambutnya tanpa ragu-ragu. Jitian Sing berbahasa basi dengannya dan memberitahu dia tujuan kunjungannya. Penguasa kota Tongan langsung menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Ia bahkan berjanji akan menyampaikan kabar tersebut secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, penguasa kota juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasihnya atas tindakan Jitian Sing dalam menyelamatkan berbagai kota. Jitian Sing bertanya kepada penguasa kota tentang situasi di kota Anbei. Ekspresi penguasa kota berubah serius saat dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia memberitahu Jitian Sing bahwa kota Anbei telah sepenuhnya diduduki oleh pasukan ras iblis dan ada kapal terbang hitam di langit di atas kota. Selain itu, dalam dua hari terakhir, tiga kota lainnya telah diserang dan semuanya telah jatuh. Jitian Sing mengerti saat dia mendengarnya. An Yu memang memperlakukan kota Anbei sebagai basisnya dan bahkan berkembang keluar. Keduanya membicarakan situasi di 72 kota dan menyebut kota retro. Jitian Sing mengambil kesempatan ini untuk meminta penguasa kota Tong, An mengirimkan pesan kepada penguasa kota Batu Merah untuk meminta bantuan. Penguasa kota Tong, An melakukan apa yang diperintahkan dan segera mengirim pesan kepada penguasa kota-kota Batu Merah. Tidak lama kemudian, penguasa kota Batu Merah menjawab dan menyetujui tanpa ragu-ragu. Dengan itu, pengintai dari dua kota tersebut akan membantu Jitian Sing mengumpulkan informasi untuknya. Baru saat itulah dia merasa lega. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada penguasa kota Tong, An, dia pergi bersama Yun Yao. Keduanya mengendarai Glass Fire Dragon dan terbang menuju timur laut. Sekitar dua jam kemudian, naga api berkilau tiba di dekat sebuah kota. Kota ini dekat dengan kota Tong, An dan kota Anbei. Ketiga kota tersebut berada dalam negara tripartit dan kekuatannya serupa. Namun, kota kuno ini telah diduduki oleh pasukan ras iblis. Jitian Sing memeriksa keluar kota sebentar dan menemukan bahwa ada 30 ribu tentara ras iblis di kota. Mereka tersebar di seluruh kota dan menjaga gerbang kota dan jalan-jalan penting. Selain itu, ada empat penjaga ras asing di tingkat Marsial Sager Rilem di Istana Tuan Kota. Oleh karena itu, Jitian Sing dan Yun Yao menyelinap ke dalam kota dan diam-diam menuju ke Istana Tuan Kota untuk membunuh beberapa penjaga ras asing. Naga api kaca mencari jejak ras iblis di kota dan dengan cepat membunuh pasukan ras iblis. Segera, pertempuran besar terjadi. Naga api kaca membubung di langit malam dan tubuhnya dikelilingi oleh api, menerangi separuh kota. Itu memercikan api ke seluruh langit dan melepaskan serangan destruktif yang dengan cepat membunuh pasukan ras iblis. Pertempuran yang menghancurkan bumi segera mengingatkan banyak seniman bela diri ras iblis dan ras manusia yang terjebak di kota. Bersamaan dengan suara gemuruh yang keras, terdengar pula teriakan dan teriakan minta tolong dari masyarakat di kota tersebut. Setelah beberapa saat, pertempuran besar terjadi di istana tuan kota. Jitiansing dan Yunyao melancarkan serangan mendadak dan melukai dua penjaga balapan asing. Dua penjaga ras asing lainnya bergegas menyelamatkan mereka dan segera bergabung dalam pertempuran untuk mengepung Jitiansing dan Yunyao. Pertarungan antara Marsial Sage menyebabkan keributan besar. Bisa dikatakan menggemparkan bumi dan suaranya mengguncang awan. Akibat dari pertempuran yang kejam dan menghancurkan itu menghancurkan rumah tuan kota yang sudah bobrok di tempat. Tidak hanya rumahnya yang roboh menjadi reruntuhan, tanah juga runtuh menjadi lubang yang dalam dan debu beterbangan ke udara. Untungnya, pertarungan hanya berlangsung selama seratus napas sebelum berakhir. Keempat penjaga balapan asing bukanlah tandingan Jitiansing dan Yunyao. Kedua belah pihak hanya bertukar lebih dari sepuluh pukulan dan empat penjaga balapan asing tewas di tempat. Mereka meninggal tanpa jenazah utuh. Setelah pasangan itu berurusan dengan penjaga ras asing, mereka mencari pasukan ras iblis di kota dan memulai pembantaian. 2295 Dalam sekejap mata, satu jam berlalu. Lebih dari setengah dari 30 ribu iblis yang ditempatkan di kota itu dibantai oleh Jitiansing, Yunyao, dan naga api berkilau. Mantra sihir yang mempesona menyala terus-menerus. Api mengerikan bergulung dan menerangi seluruh kota. Suara keras yang memekakan telinga bergema di langit malam, mengguncang seluruh kota. Meski pertempuran ini telah menghancurkan banyak rumah dan jalan, sehingga menyebabkan kota yang sudah bobrok ini semakin hancur, namun kota tersebut tetap saja amburadul. Namun, orang-orang di kota semuanya bersorak gembira. Banyak pejuang bahkan mulai melawan dan mengepung iblis tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Setelah dua jam penuh, pertempuran akhirnya berakhir. Kota akhirnya tenang. Lebih dari 80 persen dari 30 ribu setan terbunuh. Hanya sekitar 4 ribu orang yang melarikan diri ke berbagai arah. Ji Tian Xing dan Yun Yao tidak terburu-buru untuk pergi. Mereka mendarat di reruntuhan istana tuan kota di bawah tatapan semua orang. Segera, lebih dari 20 ahli manusia yang terluka tiba di atas reruntuhan dan membungkuk kepada Ji Tian Xing dan Yun Yao untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Ji Tian Xing mengetahui bahwa kelompok orang ini adalah bangsawan dan jenderal di kota. Penguasa kota telah lama mati dalam pertempuran. Sekarang, pemimpin mereka adalah wakil penguasa kota yang lengannya terpotong. Ji Tian Xing menginstruksikan wakil penguasa kota untuk bertanggung jawab atas dampaknya, merawat yang terluka, dan memperbaiki rumah yang hancur. Pada saat yang sama, dia juga meminta wakil tuan kota mengirimkan pengintai untuk mengumpulkan informasi. Selama ada berita tentang pasukan Iblis dan An Yu, mereka akan segera melapor kepadanya. Ketika wakil tuan kota dan para bangsawan mengetahui identitas dan tujuannya, mereka semua sangat gembira dan meneteskan air mata rasa terima kasih. Menghadapi permintaannya, tentu saja semua orang setuju tanpa ragu. Ji Tian Xing tidak membuang waktu lagi. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan pergi bersama Yun Yao. Wakil tuan kota dan para bangsawan berdiri di atas reruntuhan dan menyaksikan mereka berdua pergi. Lama sekali mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Enam jam kemudian. Saat itu sebelum fajar, waktu paling gelap dalam sehari. Ji Tian Xing dan Yun Yao Yao diam-diam tiba di dekat kota dan bersembunyi di langit malam untuk mengamati situasi di kota tersebut. Di gurun depan, ada sebuah kota dengan radius 50 km bernama Kota Tae Ye. Di bawah langit malam, kota ini sangat sepi. Hanya beberapa tempat saja yang menyala. Ji Tian Xing dan Yun Yao dengan cepat mengetahui bahwa Kota Tae Ye telah lama diduduki oleh pasukan ras iblis dan perdamaian telah dipulihkan saat ini. Gerbang utara dan selatan telah diperbaiki dan dijaga oleh banyak prajurit iblis. Pasukan prajurit iblis sedang berpatroli di tembok kota dan jalan-jalan kota. Bahkan di luar istana tuan kota, ada lebih dari seribu iblis yang berjaga. Selain itu, ada puluhan pasukan ras iblis yang bergerak melintasi kota. Mereka terus membobol rumah dan pavilion satu demi satu, menjarah sumber daya dan material budidaya dalam jumlah besar dan buru-buru memindahkannya ke istana tuan kota. Para pejuang klan manusia dan rakyat jelata yang telah dirampok hanya bisa mengurung diri di rumah mereka dan menyaksikan semua ini terjadi. Siapapun yang berani melawan akan dikepung oleh prajurit ras iblis dan langsung dipotong menjadi daging cincang. Akhir cerita mereka sangat tragis. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing dan Yun Yao saling bertukar pandang, keduanya menunjukkan ekspresi marah. Kelompok binatang terkutuk ini tidak hanya menyerbu kota dan membantai rakyat jelata, mereka juga ingin menjarah sumber daya dan kekayaan di kota. Itu benar, An Yu adalah seorang penyerbu dan penjarah sejak awal. Sifatnya sulit diubah. Dia menginvasi 72 kota, tapi dia tidak akan mengelola wilayah ini dengan baik. Dia hanya tahu cara menjarah sumber daya secara sembarangan. Saat mereka berbicara, keduanya diam-diam menyelinap ke kota dan mulai mengambil tindakan. Rencana operasinya seperti biasa. Naga api berkilau pergi untuk menghadapi pasukan ras iblis. Ji Tian Xing dan Yun Yao bergegas ke istana tuan kota dan membunuh penjaga ras asing yang tertinggal. Pertempuran dimulai dengan sangat cepat. Naga api berkilau tidak lagi menyembunyikan dirinya dan melepaskan api surgawi berkilau, menuangkannya ke tempat berkumpulnya ras iblis. Nyala api menerangi langit malam, membangunkan ras iblis dan para pejuang di kota. Nafas naga dan bola cahaya yang dikeluarkan oleh naga api mengkilap juga meledak di kota, menyebabkan kota Tai Ye berguncang tanpa henti. Pada saat yang sama, Ji Tian Xing dan Yun Yao juga bergegas ke istana tuan kota. Keduanya diam-diam menyelinap ke istana tuan kota, menemukan empat penjaga ras asing, dan mulai bertarung. Kedua belah pihak bertempur sengit di langit malam, percikan api berterbangan di mana-mana, suara keras mengguncang langit, dan gempa susulan yang dahsyat dan menakutkan meletus. Namun, setelah kedua belah pihak bertukar sepuluh gerakan, keempat penjaga ras asing itu terluka parah dan muntah darah, menghantam reruntuhan. Ji Tian Xing dan Yun Yao mengejar mereka dan hendak membunuh mereka semua. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjuba ungu bergegas mendekat dengan beberapa menyerang Ji Tian Xing dan Yun Yao tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing dan Yun Yao tercengang. Keduanya tidak melawan, hanya memblokir. Itu karena para ahli ini semuanya manusia. Yun Yao mengerutkan kening dengan marah dan berteriak dengan suara yang dalam, apa yang kamu lakukan? Kami di sini untuk menyelamatkan Anda. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda dan menyerang bangsa Anda sendiri? Namun, pria berjuba ungu dan para ahli mengabaikannya dan terus menyerang tanpa takut mati. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan mengamati sejenak, dan dia segera melihat petunjuknya. Yao Yao, jangan sakiti mereka. Menurutku ada yang salah dengan pikiran mereka. Jiwa ilahi mereka harus dikendalikan. Yun Yao akhirnya mengerti. Dia mengabaikan pria berjuba ungu dan yang lainnya, memegang pedangnya dan menyerang dua penjaga ras asing. Ji Tian Xing juga berteleportasi ke sisi penjaga lapis baja hitam dan menusuk dengan pedangnya secepat kilat, menembus sisik di dada penjaga lapis baja hitam itu. Hanya dalam sepuluh nafas, keduanya membunuh tiga penjaga ras asing. Penjaga luar terakhir juga terluka parah. Dia berbalik dan melarikan diri dengan panik. Ji Tian Xing mengejarnya dan membunuhnya dengan dua tebasan. Pada titik ini, keempat penjaga ras asing semuanya terbunuh. Ji Tian Xing dan Yun Yao kembali ke langit di atas reruntuhan untuk menyelamatkan pria berjuba ungu dan beberapa ahli manusia. Surga menangkap telapak tangan. Ji Tian Xing berteriak dengan suara rendah dan mengayunkan dua telapak tangan emas yang mempesona, menangkap semua orang di telapak tangannya dan memegangnya rat-rat. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak bisa lepas dari telapak tangannya, apalagi menyerang. Kemudian, Ji Tian Xing menggunakan indra ilahi untuk menyelimuti pria berjuba ungu dan memeriksanya dengan cermat. Setelah mengamati dengan cermat beberapa kali, Ji Tian Xing menganggup dengan ekspresi serius dan berkata, orang ini adalah raja bela diri yang melewati kesengsaraan. Kemungkinan besar dia adalah penguasa kota-kota Taye. Situasinya seperti yang saya harapkan. Seseorang menggunakan semacam teknik rahasia untuk mengendalikan jiwanya dan membuatnya mendengarkan semua yang mereka katakan, seperti boneka. Yun Yao sedikit menganggup dan bertanya, teknik rahasia macam apa itu? Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Apakah Anda yakin bisa memecahkannya? Ji Tian Xing merenung sejenak dan dengan lembut menggelengkan kepalanya, saya belum pernah melihat teknik rahasia semacam ini sebelumnya, tetapi sangat mirip dengan teknik pengendalian jiwa. Apalagi aura kekuatan ini sama dengan aura penjaga ras asing. Itu pasti ulah mereka. Saya harus mempelajarinya dengan cermat sebelum saya dapat memecahkannya. Oke, kalau begitu luangkan waktumu untuk mempelajarinya. Aku akan pergi dan membantu Liu Li dulu. Yun Yao mengingatkannya dan terbang dengan kedua pedangnya. 2296. Waktu berlalu dengan cepat. Tanpa disadari, dua jam telah berlalu. Yun Yao dan naga api berkilau bergandengan tangan dan membantai lebih dari 20 ribu prajurit iblis di kota. Tentara iblis dikalahkan sepenuhnya. Hanya tersisa sekitar 5 ribu orang, dan mereka melarikan diri ke segala arah. Yun Yao tidak mengejar mereka. Dia membawa naga api mengkilap itu kembali ke sisi Ji Tian Xing. Saat ini, Ji Tian Xing meraih pria berjubah umu itu dengan tangan kirinya. Tangan kanannya sedang merapal mantra, menembakkan sinar cahaya putih suci. Desir, desir, desir. Setiap berkas cahaya putih hanya panjangnya satu kaki. Itu seperti jarum perak, menusuk ke gelabela, dahi, dan leher pria berjubah umu itu. Pada akhirnya, lebih dari 60 berkas cahaya putih berkumpul di pikirannya. Mereka mengatur diri mereka dalam urutan khusus dan bergerak perlahan. Tubuh pria berjubah umu itu bergerak-gerak. Wajahnya berkerut kesakitan. Darah busuk terus muncrat dari hidung dan mulutnya seolah-olah dia akan mati. Yun Yao mengerutkan kening. Dia sedikit khawatir, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak ingin mengganggu perapalan mantra Jitiansing. Seratus napas waktu berlalu. Kedutan pria berjubah umu itu menjadi semakin parah. Kepalanya bengkok, matanya sipit, dan wajahnya berkedut. Lebih banyak darah busuk mengalir keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, Jitiansing melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan segel mantra secepat kilat. Desir. 60 pancaran cahaya putih suci terkondensasi menjadi bola cahaya seukuran telur dan terbang keluar dari kepala pria berjubah umu itu. Segumpal kabut merah tua terbungkus dalam bola cahaya putih pekat. Ia masih berputar dan berjuang keras. Di saat yang sama, pria berjubah umu membuka mulutnya dan mengeluarkan semburan darah hitam. Dia menutup matanya dan pingsan. Yun Yao bertanya dengan prihatin, Tian Xing, bagaimana situasinya? Pria ini, apakah dia selamat? Iya, Ji Tian Xing mengangguk. Dia mengambil bola cahaya putih dan menyerahkannya pada Yun Yao. Saya mencoba banyak metode, tetapi saya tidak bisa menghilangkan teknik pengendalian jiwa ras aneh itu. Jadi, saya mencoba menggunakan kekuatan mutiara pengolah surga. Benar saja, itu bisa menghilangkan kekuatan jahat ini. Hanya saja caranya agak kasar. Itu terlalu menstimulasi jiwa pria ini. Itu sebabnya dia pingsan. Tapi dia seharusnya baik-baik saja. Dia akan bangun sebentar lagi. Setelah mendengarkan penjelasan Ji Tian Xing, Yun Yao akhirnya memahami keseluruhan cerita dan merasa sangat lega. Kemudian, Ji Tian Xing mengulangi trik yang sama dan menghilangkan kekuatan teknik pengendalian jiwa untuk ahli manusia lainnya. Manusia ahli baju besi itu semuanya adalah jenderal dan pejabat kota Taye. Dengan mengendalikan pemilik kota dan para bangsawan itu, para penjaga non-manusia akan mampu mengendalikan seluruh kota Taye. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Ji Tian Xing menghilangkan energi misterius dari tubuh para jenderal dan bangsawan. Pada saat ini, tuan kota Taye terbatuk dua kali dan perlahan-lahan terbangun. Darah menetes dari sudut mulutnya. Dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong dan akhirnya, pandangannya tertuju pada Ji Tian Xing dan Yun Yao. Dia bangun dengan linglung, mengusap keningnya yang sakit, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, di mana tempat ini. Bagaimana dengan pasukan iblis? Apakah Anda sudah memukul balik mereka? Cepat bantu aku berdiri, saya tidak bisa istirahat, saya harus berjuang sampai akhir. Saat dia berbicara, tuan kota Taye berdiri dengan gemetar dan mengulurkan tangan untuk merasakan pedang di pinggangnya. Ji Tian Xing berkata dengan nada bermartabat, tuan kota Taye, pasukan iblis telah dipukul mundur. Kota Taye juga telah diselamatkan. Anda tidak perlu khawatir. Tuan kota Taye segera sadar. Semangatnya terangkat dan dia bertanya dengan tidak percaya, apakah yang kamu katakan itu benar? Pasukan iblis benar-benar telah dipukul mundur. Apakah penduduk kota Taye aman? Ji Tian Xing menganggup dan dengan sabar menjelaskan kepadanya, pasukan iblis yang menyerbu kota Taye diperintahkan oleh ahli non-manusia. Para ahli non-manusia itu semuanya ahli bela diri. Anda dan para jenderal ini semuanya terpengaruh oleh teknik pengendalian jiwa non-manusia, dan jiwa mereka dikendalikan oleh mereka. Setelah tuan kota Taye mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari. Dia sangat terkejut dan takut. Dia membungku penuh semangat dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ji Tian Xing. Atas nama seluruh masyarakat kota Taye, saya berterima kasih kepada dermawan atas bantuan Anda. Jika bukan karena bantuan dermawan, kota Taye pasti sudah lama hancur. Saya belum menanyakan nama dermawan, agar saya dapat mengingatnya di hati saya. Ji Tian Xing tidak menyembunyikannya dan berkata dengan jujur, nama keluarga saya Tian Xing, dan ini istri saya, Yun Yao. Tuan kota Taye, kami mengetahui bahwa pasukan iblis telah menyerbu 72 kota dan secara khusus datang dari pegunungan pilar surga untuk menyelamatkan mereka. Namun, kami masih membutuhkan kerjasama dan bantuan Anda untuk membantu kami mengetahui informasi lebih lanjut. Penguasa kota Taye segera membuka matanya lebar-lebar dan menatap Ji Tian Xing dengan tidak percaya. Dia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Setelah sekian lama, dia kembali sadar dan mengangguk tanpa ragu. Saya tidak menyangka Tuan Mudaji akan datang ke kota Taye. Saya minta maaf atas kekasaran saya. Tuan Mudaji peduli pada rakyatnya. Dengan hati yang baik hati dan keterampilan bela diri yang luar biasa, Anda menyelamatkan orang-orang di setiap kota. Sungguh suatu keberuntungan besar bagi 72 kota tersebut. Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan seperti itu. Selama Anda mendapat perintah, saya akan melewati air dan menginjak api tanpa ragu-ragu. Ji Tian Xing tidak membuang waktu lagi. Setelah menasihati beberapa kata nasihat kepada Tuan Kota Taye, dia pergi bersama Yun Yao. Tuan Kota Taye berdiri di atas reruntuhan dan membungku hormat. Dia menyaksikan Ji Tian Xing dan Yun Yao menghilang ke Cakrawala. Setelah sekian lama, dia menahan kegembiraannya dan membangunkan para jenderal dan bangsawan lainnya untuk menghadapi akibatnya. Tentu saja, dia ingat instruksi Ji Tian Xing. Dia segera mengatur perkemahan pramuka dan membiarkan pramuka berkeliling untuk mencari informasi lebih lanjut. Dalam beberapa hari berikutnya, Ji Tian Xing dan Yun Yao berlarian. Keduanya menyelinap ke kota satu demi satu dan membunuh penjaga ras asing dan pasukan iblis yang tinggal di kota tersebut. Hanya dalam empat hari, keduanya telah menyelamatkan delapan kota dan membunuh lebih dari 30 penjaga non-manusia, serta lebih dari 200 ribu tentara ras iblis. Mereka benar-benar tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Para pemimpin dan komandan di beberapa kota ditanami sihir pengontrol jiwa oleh non-manusia dan menjadi boneka non-manusia. Setelah Ji Tian Xing membunuh penjaga ras asing dan melenyapkan pasukan iblis, dia masih harus menggunakan teknik tersebut untuk menyelamatkan tuan kota dan jenderal. Setelah penguasa kota bangun, dia memberitahu mereka identitas dan tujuannya dan meminta mereka membantunya mencari informasi lebih lanjut. Para penguasa kota dan para pemimpin kota berterima kasih padanya. Bagaimana mereka bisa menolak permintaannya? Dengan cara ini, Ji Tian Xing dan Yun Yao selalu bisa mendapatkan berita terkini dan mengetahui pergerakan 20 kota di sekitarnya. Keduanya sangat nyaman. Mereka selalu bisa menyerang dengan akurat dan cepat. Bahkan ketika An Yu sangat marah ketika mendengar berita itu dan datang untuk membalas dendam kepada mereka dengan kapal perangnya, mereka berdua dengan cerdik menghindarinya. Mereka tidak bertemu langsung dengan An Yu, tetapi mereka terus memotong sayapnya dan melemahkan kekuatannya. An Yu sangat marah dan gelisah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Beberapa hari kemudian, berita tentang Ji Tian Xing dan istrinya membunuh pasukan iblis dan menyelamatkan kota-kota besar menyebar ke 72 kota. Kota-kota yang tidak diserang oleh pasukan iblis juga mengetahui hal ini. Dengan demikian, ketenaran Ji Tian Xing dan Yun Yao menyebar ke kota-kota besar. 2297 Malam itu gelap. Kota B sangat sunyi senyap. Kadang-kadang, auman burung hantu malam dan binatang buas terdengar dari luar kota. Kota itu gelap gulita, hanya area di mana klan iblis ditempatkan yang bisa menyala. Di rumah tuan kota yang sedikit bobrok, aula pertemuan terang-benderang. An Yu, mengenakan baju besi perak dan jubah merah, sedang bersandar di singgah sana besar di ujung meja. Delapan penjaga yang mengenakan baju besi hitam berdiri dalam dua kelompok di aula. Suasananya berat dan menindas. Suasana hati semua orang sedang berat dan ekspresi mereka jelek. Lagi pula, apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini telah memberikan pukulan berat bagi mereka. Setelah hening lama, An Yu akhirnya membuka mulut untuk berbicara. Dia memandang dengan dingin ke pintu masuk aula dan menatap ke dalam malam yang gelap. Dia bertanya dengan suara rendah, bagaimana situasi saat ini? Berapa banyak orang yang tersisa? Berapa kota yang kita miliki? Kapten penjaga, yang kehilangan dua kakinya, dengan hormat menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara serak, Tuanku, dalam setengah bulan ini, kami telah menghancurkan total delapan belas kota. Saat kami menyerang kota-kota ini, kami mengorbankan lebih dari 60 ribu prajurit iblis. Tapi sekarang, dua belas kota telah diselamatkan, dan 42 penduduk kita tewas. Dari 500 ribu prajurit iblis, hanya tersisa 130 ribu. Banyak dari mereka yang lumpuh dan menderita luka berat. Ekspresi Yu menjadi lebih gelap. Tangannya meremukan sandaran tangan singgah sana. Dengan kata lain, kita hanya memiliki 10 penjaga dan 130 ribu sampah iblis yang tersisa untuk menjaga enam kota yang tersisa. Delapan penjaga di Aula merasakan kemarahannya yang luar biasa dan segera menundukkan kepala mereka lebih jauh lagi. Kapten penjaga berkata dengan suara gemetar, Benar. Namun, kami telah berhasil menjarah sejumlah besar sumber daya, setidaknya bernilai 800 juta baturoh. Apa gunanya itu? Seorang Yu sangat marah. Dia menamparkan meja di depannya. Tiba-tiba, meja giyok itu pecah berkeping-keping, berubah menjadi sepasang pecahan yang berceceran di mana-mana. Beberapa bagiannya terlalu kuat, saat mereka menabrak penjaga, mereka tidak berani bergerak. An Yu berdiri dan meraum dengan marah, sumber daya dan kekayaan yang telah dikumpulkan manusia hanya dapat digunakan oleh mereka. Sangat sedikit yang dapat digunakan oleh ras kita. Jadi bagaimana jika kita telah merobohkan begitu banyak kota dan menjarah begitu banyak sumber daya yang tidak berguna? Saudara-saudara kita sudah mati, 42 di antaranya tewas. Ketika saya datang ke dunia ini, saya hanya membawa 80 orang. Selama periode waktu ini, lebih dari selusin dari mereka telah meninggal. Dengan tambahan 42 ini, saya hanya memiliki sekitar 20 penjaga yang tersisa. Belum lagi menginvasi 72 kota, sulit untuk mengatakan apakah kita bisa mempertahankan gunung dunia bawah utara. Raungan menggelegar bergema di seluruh aula, menyebabkan gendang telinga semua orang sakit. Kedelapan penjaga itu menundukkan kepala seperti burung unta, bahkan tidak berani bernapas. Setelah beberapa saat, ketika kemarahan An Yu sedikit meredah, pemimpin penjaga mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Tuan, ini semua salah Jitian Singh Bajingan itu. Saudara-saudara kita dibunuh olehnya. Sayangnya, dia berada dalam kegelapan sementara kita berada dalam terang. Kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Selain Anda, tidak ada saudara yang bisa menghentikannya. Menurut pendapat bawahan ini, mengapa kita tidak meninggalkan enam kota ini untuk sementara dan kembali ke gunung dunia bawah utara? Tentu saja, An Yu merasa sangat malu. Dia sangat marah sampai hampir muntah darah. Jitian Singh. Dasar Bajingan. Suatu hari, aku akan mengulitimu hidup-hidup dan memotongmu menjadi beberapa bagian. Mata An Yu terbakar amarah saat dia mengumpat dengan histeris. Ketika amarahnya sudah sedikit meredah, dia memerintahkan dengan wajah gelap, kita tidak bisa terus seperti ini. Jika kita menyebarkan kekuatan kita ke enam kota, Jitian Singh akan menjatuhkan kita satu persatu. Segera kembali ke setiap kota dan cari sumber daya dan harta karun secepat mungkin, berapapun biayanya. Besok pagi, kita akan mundur dari 72 kota dan kembali ke gunung dunia bawah utara. Kedelapan penjaga itu membungkuk pada saat yang sama dan berkata, Baik, Tuhan. Kemudian, semua orang segera meninggalkan aula dan menghilang di malam hari. An Yu berdiri sendirian di aula, menatap langit malam dengan ekspresi galak saat dia merenung dalam diam. Jitian Singh, bajingan itu, merusak rangkaian rencanaku. Sekarang, saya hanya punya sekitar 20 penjaga yang tersisa. Saya hampir tidak bisa mempertahankan lima wilayah gunung dunia bawah utara. Saya tidak dapat memperluas dan menyerang lagi. Saya hanya berharap Dewa Iblis Leluhur akan keluar dari pengasingan nanti. Beri saya 10 bulan lagi, dan saya bisa bertahan sampai Jendral tiba dengan armadanya. Ketika saatnya tiba, aku akan menghancurkan gunung dunia bawah utara dan pegunungan pilar surga dan membunuh semuanya. Hanya dengan cara inilah aku bisa menghilangkan kebencian di hatiku. An Yu bergumam pada dirinya sendiri. Api merah di matanya berkedip-kedip dengan ganas, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Sebelum fajar, itu adalah waktu paling gelap dalam sehari. Jitian Singh dan Yun Yao diam-diam terbang melintasi langit malam dan tiba di langit di atas sebuah kota. Kota ini terletak di padang rumput. Medannya luas dan makmur. Itu memiliki sejarah 3000 tahun. Terlebih lagi, ini adalah kota ke-13 yang mereka berdua selamatkan. Beberapa hari yang lalu, Jitian Singh menerima kabar bahwa kota ini telah diserang. Dia menghitung bahwa kota kuno ini harus dijaga oleh pasukan ras iblis, dan harus ada beberapa penjaga dari ras lain. Tuan kota, bangsawan, dan jenderal pasti sudah ditanamkan teknik pengendalian jiwa. Dia sudah bersiap untuk pembantaian sebelum fajar. Aduh! Dia dan Yun Yao bersembunyi di sekelompok awan gelap di atas kota, mengamati situasi kota dari atas. Di kota Bobrok, tembok rusak dan reruntuhan terlihat di mana-mana. Sebagian besar wilayah kota gelap. Hanya beberapa area saja yang menyala. Namun, yang membingungkan mereka berdua adalah jumlah prajurit ras iblis yang menjaga gerbang kota dan tembok kota sangat sedikit. Setidaknya ada seribu orang. Tidak ada prajurit ras iblis yang berpatroli di kota. Bagian luar rumah tuan kota juga kosong. Banyak pejuang klan manusia mengumpulkan keberanian mereka dan berjalan-kejalanan, mencari jejak klan iblis. Rakyat jelata yang ketakutan dan putus asa juga berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang saat mereka berdiskusi dengan berbisik. Jitiansing melepaskan kesadaran jiwanya untuk memeriksa situasi di rumah tuan kota. Hasilnya bahkan lebih aneh lagi. Tidak ada aura penjaga ras iblis di mansion. Hanya ada beberapa lusin prajurit ras iblis yang menjaga pintu utama. Jitiansing segera mengerutkan kening, bergumam dalam kebingungan, aneh. Para penjaga ras iblis dan pasukan ras iblis semuanya telah tiada. Apakah mereka mendapat kabar dan melarikan diri terlebih dahulu? Yun Yao mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia menganggup dan berkata, Itu mungkin. Saat ini, kami telah menyerang banyak kota dan membunuh lebih dari 30 penjaga ras iblis dan lebih dari 200 ribu penjaga ras iblis. An Yu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia tidak ingin dikalahkan satu per satu, jadi dia hanya bisa membawa rakyatnya dan mundur. Jitiansing menunjukkan senyuman dingin dan main-main, menganggup dan berkata, Rencana kita berhasil. Kita telah memaksa An Yu dan pasukan ras iblis mundur. Jika dia terus menduduki kota-kota itu, cepat atau lambat para penjaga ras iblis itu akan kita bunuh. 2298 Karena penjaga alien dan pasukan iblis telah mundur, itu membuktikan bahwa rencana Jitiansing telah berhasil. Keduanya menyelinap ke kota dan langsung mendarat di rumah tuan kota. Para prajurit iblis yang menjaga gerbang dan lorong segera menyerbu dengan aura pembunuh. Jitiansing melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya keemasan yang menyilaukan, langsung membunuh sejumlah besar prajurit iblis. Mereka berdua berjalan melewati gerbang dan berjalan menuju ruang pertemuan. Selama waktu ini, dua kelompok prajurit iblis bergegas untuk mencegat mereka, tetapi mereka juga dibunuh dengan santai oleh Jitiansing. Ketika dia dan Yun Yao berjalan ke pintu masuk aula, hanya ada selusin setan yang tersisa di rumah tuan kota. Mereka semua lari ketakutan. Jitiansing tidak mau repot-repot mengejar mereka. Bagaimanapun, naga api kaca membuat kekacauan di kota, memburu iblis-iblis itu di mana-mana. Pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih bergegas keluar dari aula pertemuan, memimpin sekitar selusin ahli baju besi dan pakaian brokat. Ini semua adalah pakar manusia. Orang tua berambut putih telah mencapai alam transendensi kesengsaraan. Ekspresi semua orang sedikit tidak normal, dan ada garis merah tua di antara alis mereka. Sekilas Jitiansing mengetahui bahwa orang-orang ini telah terpengaruh oleh teknik pengendalian jiwa, dan pikiran mereka dikendalikan oleh penjaga alien. Meskipun penjaga alien dan pasukan iblis telah mundur, Jitiansing dapat menebak bahwa penjaga alien pasti telah memberi perintah kepada orang-orang ini sebelum mereka pergi. Seperti yang diharapkan. Setelah lelaki tua berambut putih dan selusin ahli manusia bergegas keluar dari aula pertemuan, mereka meraung dan menyerang, mengelilingi mereka berdua. Jitiansing mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, meskipun kami tahu bahwa orang-orang ini telah terpengaruh oleh teknik pengendalian jiwa dan pikiran mereka dikendalikan oleh ras alien, kami di sini untuk menyelamatkan mereka. Kami di sini untuk menyelamatkan mereka, dan mereka memperlakukan kami seolah-olah kami membunuh ayah mereka. Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, itu aneh. Yun Yao terkeke dan menghiburnya, kamu tahu bahwa mereka telah terpengaruh oleh teknik pengendalian jiwa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bukan niat mereka, mengapa repot-repot dengan mereka. Saat mereka berdua berbicara, mereka masing-masing menggunakan teknik menangkap dan menangkap selusin ahli dalam sekejap mata. Apa yang terjadi selanjutnya sangatlah sederhana. Jitiansing, dimulai dengan lelaki tua berambut putih, membacakan mantra pada semua orang satu per satu, menghilangkan energi misterius di tubuh mereka. Seluruh proses berlangsung selama satu jam. Lebih dari sepuluh pejuang manusia menunjukkan segala macam perilaku buruk, memutar dan mengejang kesakitan. Untungnya, satu jam kemudian, lelaki tua berambut putih itu bangun lebih dulu. Jitiansing segera mengetahui bahwa orang ini adalah penguasa kota. Selusin ahli tersebut adalah para jenderal yang menjaga kota, atau pemimpin keluarga dan sekte bangsawan di kota. Saat mereka berperang melawan invasi tentara iblis, mereka dihancurkan oleh penjaga non-manusia, dan diam-diam jatuh di bawah sihir pengontrol jiwa. Mereka tidak dapat mengingat apa yang terjadi setelah itu. Mereka pada dasarnya berada dalam kondisi kacau. Sekarang setelah mereka bangun, mereka akhirnya memahami perbuatan jahat tentara iblis dan ras lainnya. Di saat yang sama, dia juga memahami betapa beruntungnya dia bisa diselamatkan oleh Jitiansing. Hal yang beruntung itu sudah cukup bagi mereka untuk dibanggakan dan dipamerkan selama sisa hidup mereka. Jitiansing tidak membuang waktu lagi. Dia menjelaskan keseluruhan ceritanya, lalu pergi bersama Yun Yao sementara yang lain dengan hormat menyuruhnya pergi. Pada jam ini, naga api kaca telah membunuh lebih dari seribu tentara iblis, membersihkan sisa tentara iblis di kota. Pasangan itu mengendarai gelas fiery dragon, segera menghilang ke langit. Di saat yang sama, langit semakin cerah. Hari baru telah tiba. Penguasa kota dan pejabat tinggi mulai membereskan kekacauan itu. Ratusan ribu orang di kota yang cukup beruntung untuk bertahan hidup juga berjalan di jalan dengan gembira. Dalam dua hari, Jitiansing dan Yun Yao mengendarai gelas fiery dragon dan menjelajahi lima kota. Situasi tiap kota serupa. Tembok dan gerbang kota hancur, dan kota-kota tersebut penuh dengan reruntuhan dan jurang setelah perang. Ratusan ribu orang ketakutan dan putus asa. Mereka bersembunyi di rumah atau di bawah tanah, menggigil dan menunggu nasib mereka berakhir. Namun, tentara iblis dan penjaga ras asing yang ditempatkan di kota telah mundur. Sebelum pergi, mereka mengosongkan gudang harta karun kota, serta segala jenis sumber daya dan barang berharga. Hanya sejumlah kecil tentara iblis yang tersisa. Melihat situasinya tidak bagus, mereka semua lari diam-diam. Setelah Jitiansing dan Yun Yao tiba, mereka hanya perlu menyelamatkan penguasa kota dan pejabat tinggi yang berada di bawah teknik pengendalian jiwa. Kemudian, mereka menyelesaikan misi mereka. Kerusakan yang mereka timbulkan tidak dapat dipulihkan. Keduanya hanya bisa menghibur penguasa kota dan pejabat tinggi. Mereka dapat memulai kembali dan memulihkan diri selama bertahun-tahun. Kemudian, mereka dapat memulihkan vitalitasnya. Para pejabat tinggi dan orang-orang di kota memahami hal ini, jadi mereka tidak terlalu kecewa atau putus asa. Cukup beruntung mereka bisa mempertahankan hidup mereka dan tidak harus menjadi budak tentara iblis. Orang-orang juga berterima kasih kepada Jitiansing dan Yun Yao. Mereka sangat mengaguminya. Kemana pun mereka pergi, begitu mereka mengungkapkan identitasnya, mereka akan disambut dengan hangat dan sopan oleh masyarakat. Selain itu, banyak orang mengetahui perbuatan Jitiansing saat mereka menyebarkan berita antar kota. Dengan demikian, Jitiansing dan Yun Yao menjadi pahlawan dan penyelamat hebat di 72 kota. Puluhan juta seniman bela diri dan orang-orang menganggap mereka berdua sebagai orang tua kedua. Mereka sangat menghormati mereka. Pada pagi hari-hari ketiga, Jitiansing dan Yun Yao memasuki kota terakhir, kota Anbei. Sebelumnya, An Yu pernah menempati tempat ini dan menggunakannya sebagai markas sementara. Oleh karena itu, keduanya menggunakan tempat ini sebagai perhentian terakhir mereka. Kenyataan membuktikan bahwa An Yu tidak meninggalkan rencana cadangan atau jebakan apapun. Karena dia sudah memutuskan untuk mundur, dia tidak akan menimbulkan masalah lagi. Bagaimanapun, dia pernah bertarung dengan Jitiansing dan Yun Yao sebelumnya. Pada akhirnya, dia tidak bisa membunuh Jitiansing. Di kota Anbei yang bobrok, hanya tersisar runtuhan yang berantakan. Tanah yang bengkok dan rusak masih tersisa, dan banyak tembok yang rusak. Ratusan ribu orang secara spontan mengorganisir diri mereka dan mencari korban luka di kota, memperbaiki bangunan yang runtuh, dan membangun kembali rumah mereka. Hanya istana tuan kota yang sepi. Tidak ada seorang pun yang keluar untuk memimpin situasi secara keseluruhan, juga tidak ada yang berencana untuk menangani dampaknya. Jitiansing dan Yun Yao memasuki istana tuan kota dan dengan santai meminta dua penjaga untuk mendapatkan jawabannya. Ternyata penguasa kota, beberapa bangsawan, dan jenderal semuanya dalam keadaan kacau balau. Bukan hanya tidak mendengarkan saran bawahannya, tetapi juga mengabaikan urusan pemerintahan. Mereka hanya bermeditasi di kamar mereka setiap hari dan sepertinya tidak melakukan apa-apa. Selain itu, para penjaga secara pribadi menyebarkan rumor bahwa penguasa kota dan para bangsawan itu tampaknya sedikit tidak stabil secara mental. Namun masyarakat hanya berani membicarakan hal tersebut secara pribadi dan tidak berani menyebarkannya ke publik. Ketika Jitiansing dan Yun Yao mendengar ini, mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, Jitiansing secara langsung menyatakan tujuannya datang. Dia menemukan kapten penjaga dan membawanya ke penguasa kota-kota Anbei. Ketika kapten penjaga mengetahui identitas Jitiansing, dia sangat gembira. Seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya dan sangat emosional. Dia setuju tanpa ragu-ragu dan membawa Jitiansing ke kediaman tuan kota. Pada akhirnya, saat mereka berdua melangkah melewati pintu, mereka diserang oleh seorang lelaki tua berambut putih. Orang tua berjubah hitam dengan kepala penuh rambut putih adalah penguasa kota-kota Anbei. Setelah mengirim kapten penjaga terbang dengan pukulan telapak tangan, dia menyerang Jitiansing tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Jitiansing mengerutkan kening dan dengan santai melemparkan telapak tangan emas raksasa untuk menangkap penguasa kota. 2299 Satu jam kemudian, penguasa kota Anbei, para bangsawan, dan para jenderal bangun satu demi satu. Semua orang bertanya kepada penjaga dan memahami apa yang terjadi. Mereka langsung merasa malu dan menyesal. Setelah mengetahui identitas Jitiansing, semua orang terkejut dan merasa hal itu sulit dipercaya. Situasi yang sama terjadi lagi. Penguasa kota Anbei dan para bangsawan membungku hormat untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan kekaguman mereka kepada Jitiansing. Suasana hati semua orang sangat gembira, dan kata-kata mereka juga sangat tulus saat mendesak Jitiansing untuk tetap tinggal. Selama setengah bulan terakhir, Jitiansing harus menghadapi pemandangan yang sama hampir setiap hari dan sudah mati rasa karenanya. Dia tidak ingin membuang waktu, jadi dia menolak undangan tuan kota Anbei dan para bangsawan dan mendesak semua orang untuk menangani akibatnya sesegera mungkin. Penguasa kota Anbei dan para bangsawan merasa itu sangat disayangkan, tetapi mereka tidak berani memaksakannya. Mereka hanya bisa mengirim Jitiansing dan Yun Yao pergi dengan hormat. Mengendarai naga api mengkilap, pasangan itu berubah menjadi seberkas api dan menghilang ke Cakrawala. Semua orang berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum dengan enggan berbalik untuk pergi. Naga api mengkilap terbang melintasi langit dan menuju ke selatan. Jitiansing dan Yun Yao berdiri berdampingan di punggung naga dan memandang ke langit di depan mereka. Anyu dan pasukan iblis terpaksa mundur. Krisis di 72 kota telah teratasi, sehingga keduanya merasa jauh lebih santai. Meski kami sempat tertunda selama setengah bulan dan mengalami luka berat, semuanya terbayar sekarang. Yun Yao mengungkapkan senyuman puas dan berkata dengan nada santai. Jitiansing menganggup dan berkata, benar, rencana kami berhasil. Semua upaya kami sebelumnya tidak sia-sia. Kami tidak hanya menyelamatkan 72 kota, tetapi kami juga melindungi pilar pegunungan surga dan memberikan pukulan telah kepada Anyu. Setelah ini, Anyu menderita kerugian besar dan bawahannya menjadi sangat lemah. Akan sulit baginya untuk menimbulkan masalah di masa depan. Yun Yao berkata sambil tersenyum main-main, Anyu dan para iblis sangat mirip. Mereka adalah penjarah yang rakus dan haus darah. Sangat sulit bagi keduanya untuk mencapai kerjasama yang sebenarnya. Sebelumnya, kekuatan Anyu kuat dan memiliki nilai tertentu bagi iblis. Sekarang, Anyu tidak memiliki banyak penjaga yang tersisa, dan kekuatannya sangat lemah. Saya rasa ras iblis tidak akan lagi bekerja sama dengannya dan bahkan akan segera menyerangnya untuk memulihkan lima wilayah selatan secepat mungkin. Jitiansing mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Dia mencibir, ras iblis dan ras alien bukanlah orang yang baik. Jika konflik di antara mereka semakin intensif dan kedua belah pihak menderita, itu bagus sekali. Begitu suaranya turun, cahaya spiritual terbang dari langit yang jauh dan mendarat di depannya. Setelah kecemerlangan pekat menghilang, slip dio komunikasi berwarna hijau muda terungkap. Melihat pemandangan ini, Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata, Anyu dan pasukan iblis telah mundur, krisis di 72 kota telah teratasi. Mengapa masih ada seseorang yang mengirimi saya pesan? Yun Yao berpikir sejenak dan membujuk, buka dan lihat. Mungkin ada yang lain. Jitiansing mengulurkan tangan dan mengambil slip dio komunikasi, melepaskan rasa ilahi untuk membaca isinya. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi agak aneh. Yun Yao memperlihatkan ekspresi bingung dan bertanya kepadanya, Ada apa, Tiansing? Apa yang telah terjadi? Jitiansing tersenyum tipis dan berkata, Penguasa kota Batu Merah mengirimi saya pesan, meminta saya melakukan perjalanan ke kota Batu Merah. Dia tidak mengatakan apa sebenarnya itu, tapi dia mengatakan bahwa lebih dari 20 penguasa kota semuanya bergegas ke kota Red Rock dan menungguku. Yun Yao tertegun sejenak, lalu tertawa ringan, Dari apa yang kulihat, kamu menyelamatkan begitu banyak kota dan warga, dan sekarang namamu telah tersebar di 72 kota. Sebagian besar penguasa kota mewakili warga kota untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Jitiansing menganggup dan berkata, itu sangat mungkin, tapi itu tidak perlu. Mengapa mereka harus mengerahkan begitu banyak orang? Namun, lebih dari 20 penguasa kota sedang menunggunya di kota Red Rock, jadi dia harus melakukan perjalanan ke sana bagaimanapun caranya. Di bawah komando Jitiansing, naga api kaca mengubah arahnya dan terbang menuju kota Batu Merah. Delapan jam kemudian, naga api kaca terbang ke langit di atas kota Batu Merah dan berhenti. Jitiansing dan Yun Yao berdiri di punggung naga api kaca dan memandang kota di bawah mereka. Kota Batu Merah yang memiliki radius 200 mil dikelilingi pegunungan dan seluruhnya dibangun dari bebatuan berwarna coklat kemerahan. Saat Jitiansing dan Yun Yao pertama kali datang ke 72 kota, mereka kebetulan melihat tentara iblis menyerang kota Batu Merah. Dengan demikian, Red Rock City menjadi kota pertama yang mereka selamatkan. Keduanya memiliki kesan mendalam terhadap kota kuno makmur dan sejahtera yang dipenuhi pohon mepel merah ini. Meskipun kota Batu Merah telah dirusak oleh api perang dan dipenuhi reruntuhan serta tembok bobrok, jalanan dan gang semuanya berantakan. Namun, dalam setengah bulan ini, penguasa kota Batu Merah memimpin warganya untuk bekerja sama membangun kembali rumah, gedung, dan jalan mereka. Sekarang Jitiansing datang ke kota itu lagi, dia menyadari bahwa sebagian besar reruntuhan telah dibersihkan. Rumah-rumah dan istana-istana yang hancur akibat api perang sedang dibangun kembali dengan lancar. Sebagian besar jalan dan gang yang bengkok dan rusak juga diperbaiki. Jitiansing memperkirakan kota Batu Merah akan dikembalikan ke keadaan semula paling lama dalam waktu satu bulan. Namun, kerugian dan kematian hampir satu juta warga tidak bisa dikompensasi dalam waktu singkat. Saat ini, warga kota melihat naga api kaca di langit dan langsung bersorak kegirangan. Para penjaga istana tuan kota juga bergegas ke dalam mansion untuk melaporkan berita tersebut. Setelah beberapa saat, lebih dari 20 ahli rilem kesengsaraan bergegas keluar dari aula pertemuan mansion-smansion. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan baju besi emas. Dia adalah penguasa kota Red Rock City, Saya Marsial Lord. Ketika dia melihat naga api kaca, dia langsung bersemangat dan memimpin lebih dari 20 ahli ke langit. Astaga! 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 Dalam sekejap mata, semua orang tiba di depan naga api kaca. Mereka menatap Jitiansing dan Yun Yao dengan mata menyala-nyala dan membungkus serempak. Kami menyambut Tuan Muda Ji dan Nyonya Ji. Jitiansing dan Yun Yao menoleh dan melihat ada 26 ahli di atas panggung. Mereka semua adalah penguasa kota dari berbagai kota. Semua orang bersemangat, penuh kejutan dan antisipasi. Jitiansing mengangkat tangannya dan berkata dengan ekspresi lembut, Tuan kota, Anda terlalu sopan. Silakan berdiri. Saya Marsial Lord menangkupkan tangannya lagi dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Ji, Nyonya Ji, silakan datang ke istana Tuan kota. Mari kita bicara di aula. Jitiansing tentu saja tidak akan menolak. Dia membiarkan Yun Yao menyingkirkan naga api kaca dan keduanya mendarat di rumah Tuan kota bersama-sama. Saya Marsial Lord dan lebih dari 20 penguasa kota mengikuti dari belakang. Mereka mengikuti mereka berdua ke ruang pertemuan dan berdiri dalam dua baris di aula. Jitiansing dan Yun Yao duduk di ujung meja sementara Saya Marsial Lord berdiri dengan hormat di sampingnya. Setelah semua orang tenang, Jitiansing bertanya, Saya Marsial Lord, mengapa begitu banyak penguasa kota berkumpul di sini dan bersikeras untuk bertemu dengan saya secara langsung. Ini, Saya Marsial Lord ragu-ragu sejenak dan mengalihkan pandangannya kelebih dari 20 penguasa kota. Melihat semua orang penuh antisipasi, dia berkata, Tuan Mudaji, sejujurnya, sebelum Anda datang, kami sudah mendiskusikannya. 2.300. Padahal Jitiansing sudah siap mental. Namun saat dia mendengar kata-kata tersebut dengan telinganya sendiri, dia masih tercengang. Melihat dia sedikit mengernyit tetapi tidak menyela, Raja Beladiri Daun Pasir mengumpulkan keberaniannya dan melanjutkan. Tuan Mudaji, sejujurnya, alasan mengapa 72 kota mampu membentuk vaksi mereka sendiri dan tidak takut akan invasi gunung dunia bawah utara adalah karena semua orang bersatu. Kami tidak hanya memiliki 2 pemimpin aliansi, tetapi mereka juga adalah Marsial Sein, jadi semua penguasa kota yakin. Namun, dalam 2 hingga 300 tahun terakhir, 2 pemimpin aliansi lama telah meninggal satu demi satu, dan 72 kota belum mampu melahirkan Marsial Sein baru. Para penguasa kota jatuh ke dalam situasi di mana mereka tidak memiliki pemimpin, dan lambat laun mereka menjadi terasing satu sama lain, kurang saling membantu dan peduli. Karena itu, ketika ras asing memimpin pasukan iblis untuk menyerang, kami bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri, dan kota demi kota direbut. Ketika dia mengatakan itu, Raja Beladiri Daun Pasir menghela nafas dengan hati yang penuh kesedihan. Sekitar 20 penguasa kota juga menundukkan kepala, ekspresi mereka agak berat. Raja Beladiri Daun Pasir melanjutkan, kali ini, 72 kota diserang oleh musuh yang kuat. Jika bukan karena bantuan Tuan Mudaji, lebih dari 20 kota di utara pasti sudah lama runtuh. Puluhan juta orang akan dibantai oleh setan atau dijadikan budak rendahan. Andalah yang menyelamatkan kami semua. Kami akan selalu mengingat kebaikan yang begitu besar di hati kami. Kali ini, pasukan iblis berhasil dipukul mundur, tetapi sulit untuk menjamin bahwa akan ada waktu berikutnya. Kami, penguasa kota, tidak dapat melindungi orang-orang di bawah kekuasaan kami, jadi kami hanya bisa menaruh harapan kami pada pilar gunung surga. Orang tua ini dan para penguasa kota dengan sungguh-sungguh meminta Tuan Mudaji untuk berbelas kasihan dan menguasai 26 kota di utara. Setelah mengatakan itu, Raja Beladiri Daun Pasir berlutut dengan satu kaki di depan Jitian Sing dan membungkuk dalam-dalam. 25 penguasa kota lainnya juga berlutut dan membungkuk, sambil berteriak serempak. Kami dengan sungguh-sungguh meminta Tuan Mudaji untuk berbelas kasihan dan menguasai 26 kota di utara, melindungi 50 juta orang. Suara yang dalam dan kuat menyatu menjadi gelombang suara yang dahsyat, bergema di aula dewan besar. Semua orang berlutut di tanah. Jika Jitian Sing tidak berbicara, mereka tidak akan bangun. Melihat pemandangan ini, Jitian Sing perlahan berdiri dan berkata dengan ekspresi serius, Tuan Kota, tidak perlu bersikap sopan. Silakan bangkit. Raja Beladiri Daun Pasir mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dengan nada tulus, dia berkata, Tuan Mudaji, ini adalah keinginan terbesar kami. Ini juga merupakan keinginan 50 juta orang. Jika Anda tidak setuju, kami akan berlutut lama. Jitian Sing segera mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius, Raja Beladiri Saye, Tuan Kota, meskipun Anda terus berlutut di sini, tidak ada gunanya. Menyerahlah pada gagasan ini. Saya membantu 72 kota untuk menyelesaikan krisis dan melawan ras alien dan pasukan ras iblis. Itu bukan hanya karena kebenaran, tetapi juga untuk melindungi pilar pegunungan surga. Dahulu kala, banyak penguasa kota datang ke Dawis Huanglong dan menyatakan keinginan mereka untuk tunduk pada pilar pegunungan surga, tetapi mereka semua ditolak oleh saya. Sekarang kekacauan akan segera terjadi, saya juga akan terjebak dalam badai dan tidak akan mampu menjaga diri saya sendiri. Mereka bahkan tidak memiliki cukup energi untuk melindungi pilar pegunungan surga, jadi bagaimana mereka bisa memiliki energi untuk melindungi 72 kota? Jadi, semuanya, tolong menyerah. Setelah mengatakan itu, Ji Tian Xing membawa Yun Yao dan berjalan menuju pintu masuk, bersiap untuk pergi. Lebih dari 20 penguasa kota tercengang saat itu juga. Wajah mereka dipenuhi penyesalan dan kekecewaan, dan cahaya harapan di mata mereka juga padam. Raja Beladiri Daun Pasir buru-buru mengikuti Ji Tian Xing dan memohon dengan nada tulus, Tuan Mudaji, mohon tunggu. Kami tahu bahwa ini terlalu mendadak dan kami mempunyai harapan yang berlebihan di hati kami. Tapi kita tidak punya pilihan. Untuk melindungi 50 juta orang di bawah kekuasaan kami, kami tidak punya pilihan selain melakukan ini. Tuan Mudaji, semua orang tahu bahwa Anda baik hati dan berbudiluhur, dan Anda peduli terhadap orang-orang di dunia. Mungkinkah Anda tega menyaksikan orang-orang dari berbagai kota gemetar di bawah kuku besi Ras Iblis dan menunggu nasib kematian. Ji Tian Xing baru saja berjalan ke pintu masuk aula utama ketika dia mendengar kata-kata Raja Beladiri Daun Pasir. Dia menghentikan langkahnya. Dia tidak berbalik dan berkata dengan sungguh-sungguh, bukannya saya tidak ingin menyelamatkan mereka, tetapi saya tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Saya tidak berani memberikan harapan dan janji kepada orang-orang. Jika pasukan Ras Iblis datang ke selatan di masa depan dan menyerbu 72 kota, bencana akan menimpa lagi. Jika saya memiliki kekuatan cadangan, saya pasti akan datang untuk menyelamatkan orang-orang di berbagai kota. Selain itu, setiap orang harus memikirkan bagaimana memperkuat diri dan memperkuat pertahanannya. Setelah mengatakan itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan rumah Tuan Kota bersama Yun Yao. Raja Beladiri Daun Pasir dan lebih dari 20 penguasa kota semuanya berdiri dan berjalan keluar dari aula utama. Semua orang berdiri di halaman yang luas dan menatap Ji Tian Xing dan istrinya yang terbang menaiki naga. Mereka semua dipenuhi penyesalan saat mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas dan mulai berdiskusi. Naga api mengkilap terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat dan langsung menuju ke selatan. Saat itu malam, dan matahari terbenam berwarna kuning redup menyinari Ji Tian Xing dan Yun Yao. Sosok mereka kabur, secantik dan semulia dewa. Yun Yao menoleh untuk melihat profil samping Ji Tian Xing dan bertanya dengan tenang, mengapa kamu menolak permintaan dari penguasa kota itu. Selama Anda setuju, dengan reputasi dan status Anda saat ini, 72 kota akan berada di bawah komando Anda dan kekuatan pilar pegunungan surga juga akan berlipat ganda. Ji Tian Xing memandang ke langit dengan tenang dan berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh, menggabungkan 72 kota ke dalam pilar pegunungan surga mungkin tampak memperluas wilayah dan kekuasaan, namun sebenarnya hal itu menimbulkan masalah. Ke-72 kota tersebut baru saja mengalami kobaran api perang, dan kota-kota tersebut telah dijarah hingga bersih. Hampir 10 juta orang terdampar di luar, dan akan memerlukan banyak uang serta waktu untuk menghadapi dampaknya. Selain itu, 72 kota tersebut dekat dengan gunung dunia bawah utara, dan mungkin akan diserang berkali-kali di masa depan. Jika saya menerima 72 kota tersebut, saya mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk melindunginya. Ketika bencana benar-benar datang, saya tidak akan bisa memisahkan diri, jadi bagaimana saya bisa melindungi mereka? Yun Yao menganggup dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu sudah memikirkannya dengan matang. Ini juga bagus, kita hanya perlu melindungi fondasi pilar pegunungan surga. Jitian Xing menoleh untuk melihatnya dan bertanya sambil tersenyum, Yao Yao, sepertinya kamu berencana untuk tinggal di pegunungan pilar surga dan tidak kembali ke gunung Luoshen. Yun Yao menganggup dan berkata, saya tidak akan kembali ke gunung Luoshen untuk saat ini. Saya telah berkultifasi dalam pengasingan di gunung Luoshen begitu lama, dan tidak mudah bagi saya untuk mencapai alam Marsial Sage. Saya bisa menemani Anda berkeliling dunia, jadi bagaimana saya bisa tinggal di sana? Di masa depan, saya akan mengikuti Anda, dan apapun kesulitan yang kami hadapi, kami akan berjuang berdampingan, dan kami tidak akan dapat dipisahkan. Mem, Jitian Xing menjawab dan mengangguk sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukannya. Keduanya meringkuk mesra, berdiri di punggung naga dan menghadap matahari terbenam, bayangan mereka memanjang. Pada pagi hari-hari ketiga, naga api berkilau membawa Jitian Xing dan Yun Yao kembali ke pegunungan pilar surga. Dalam setengah bulan mereka pergi, Daois Huanglong dan beberapa tetua diliputi kekhawatiran. Untungnya, setiap dua hingga tiga hari, pengintai dari pegunungan pilar surga akan mengirimkan kembali berita. Daois Huanglong dan sesepuh telah mengetahui tentang Jitian Xing dan Yun Yao yang memusnahkan klan iblis dan menyelamatkan 72 kota, dan mereka senang dan bangga karenanya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.